Kita titik koma, nomor charakternya adalah 1 Hari ini kita akan belajar menambahkan koma pada spasi pertama Contohnya biasanya terjadi pada kasus tempat tanggal lahir Tempat atau tanggal lahir, disini ada contoh tempat tanggal lahir Oke, atau biasanya sering terjadi juga ada di alamat gitu ya Misalkan Bandung, alamatnya misalnya ada jalan, RTRW dan sebagainya ya Disini saya coba yang paling mudah yaitu kasusnya yang sering terjadi adalah pada tempat tanggal lahir Ada Jakarta misalkan 25 Agustus 1995 Ini penulisan yang betul biasanya kan ada Jakarta koma gitu kan Ini Bandung koma, nah kemudian ada Majalengka koma, tanggal, kemudian ikuti dengan bulan dan tahunnya Oke, kalau misalnya kita tuliskan satu-satu ini harus mengedit, dobel klik, kasih koma Ini juga dobel klik, kasih koma disini, ini dobel klik, kasih koma Nah, kalau misalnya datanya ratusan, ribuan, apalagi ya, itu nanti waktunya berapa lama gitu kan ya Nah, sekarang kita bisa menggunakan fungsi atau rumus Excel Oke, ada banyak sekali cara untuk menyelesaikan masalah ini Ada dengan cara atau trik ya, atau misalkan dengan fasilitas misalnya Kita coba yang dengan formula ya, karena saya lebih suka dengan formula ya Untuk menyelesaikan case-case seperti ini Karena dengan formula ini saya kira akan lebih dinamis ya Oke, untuk cara pertama Cara pertama saya coba misalnya cara yang paling sulit dulu ya Oke, jadi yang pertama kita akan mencari dulu Ini karakter spasi ini berada di posisi berapa gitu Berada di karakter spasi ini berada di posisi karakter keberapa gitu ya Nah, kita biasa menggunakan fungsi find Oke, fungsi find seperti ini Nah, kita akan cari yaitu karakter spasi seperti ini ya Oke, lalu disini Kita titik koma Sini berikutnya adalah within text Within text-nya yaitu data yang ini ya Kita ambil data spasi dari data atau text yang ada di cell B3 gitu ya Oke, nah karena spasinya itu lebih dari 1 Disini kan ada Jakarta, spasi 25, spasi Nah, ini kan lebih dari 1 Maka posisi start number-nya itu posisi ke 1 Seperti ini Oke, kalau sudah kita enter saja Nah, berarti hasilnya adalah 8 Kalau kita hitung disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi karakter spasi itu berada di posisi ke 8 Oke, seperti ini ya Kalau sudah dapatin kayak gini Kita tambahin aja dengan fungsi lab sini Lab Oke, seperti ini Lalu Ini data yang ini Text-nya Kemudian number character-nya itu dengan fungsi find Kalau sudah kita enter Oke, muncul kayak gini Langsung aja klik yes Maka dia akan tertulis Jakarta Oke Nah, kalau sudah dapat kayak gini Ini kita tambahkan dengan spasi ya Jadi Kita tambahkan aja dengan Atau karakter Oke, karakter Karakter disini Pilih end saja Akan lebih praktis Karakter yang akan ditambahkan yaitu Spasi Seperti ini Oke Lalu Kita enter Nah, maka dia akan muncul ya Oke Nah, karena disini Jakarta Ini harusnya jangan spasi dulu ya Jakarta Komah Baru spasi gitu kan Kalau ini kan spasi dulu Nah, kasus seperti ini Berarti kan 8 ya Posisinya ini Harus dikurangin 1 Jadi ketika ditemukan Karakter spasi ini Harus dikurangin 1 Maka disini bisa dikurangi dengan Angka 1 Nah, jadi Jakarta Harusnya spasi ini kan Berada di posisi Baris 8 Kalau dikurangin 1 Berarti 7 Oke Nah, ini kan jadi hilang ya Oke, jadi seperti itu Jadi, Jakarta Komah Langsung nanti spasinya Nanti diikuti ya Dengan ada tambahan ya Oke, kalau sudah kayak gini Langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita akan mencari Kata Agustus Itu kata Agustus itu Berada di posisi keberapa ya Nah, oke Kita tambahkan disini ya Kita tambahkan dengan fungsi N lagi N itu adalah Menambahkan karakter Biasa karakter Biasa formula ya Karena N ini Biasanya akan dilanjutkan Dibatasi dengan Menutupnya formula Gitu kan Oke Kita cari lagi nih Kita cari lagi dengan fungsi find Find yang akan dicari adalah Karakter spasi Seperti ini Kemudian Titik koma Within text nya Berada di posisi ini Kemudian Karakter spasinya Yaitu karakter Ke 1 ya Star number nya Kalau sudah Kita enter Kemudian yes Nah, ini berada di posisi 8 ya Jadi kalau kita hitung disini Jakarta J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Masih dengan posisi 8 Karena kita akan mencari Atau menampilkan 25 Agustus 1995 Nah, kalau sudah Kayak gini Berarti kita tambahkan Aja fungsi mid Oke Nah, fungsi mid ini Kita sudah dapetin Dengan find Dengan find Karakter spasi Dengan posisi Di karakter ke 8 Oke Kita tambahkan Dengan fungsi mid Sini Oke, mid Seperti ini Lalu Find Mid Ambil data yang ini Kemudian titik koma Nah, ini kan Star number nya Dengan fungsi find Tadi ditemukan Dengan hasil 8 ya Kemudian Kalau sudah Kayak gini Kita titik koma Number character nya adalah Number character nya adalah 1 Oke, seperti ini Number character nya 1 Tapi Kalau 1 itu kan Nanti Akan ditemukan Posisi Karakter ke 1 nya Untuk mid nya Maka disini kita ambil Posisi yang paling banyak Yaitu 255 aja Seperti ini Kalau sudah kayak gini Kita enter saja Kemudian Klik Yes Oke Ini sudah dapet ya Jakarta 25 Agustus 1995 Nah, kita tarik Oke Sudah berhasil semua ya Oke Jadi begini caranya Nah Kalau misalnya ini dirasa Caranya lebih panjang Atau formulanya lebih panjang Kita coba Formula yang lebih pendek lagi Sini kita buat ya Formula yang lebih pendek Bisa kita gunakan Fungsi Refleach Sama dengan Refleach Nah, Refleach itu kan Menetapkan Atau Menaruh Gitu kan ya Sekarang All tag nya All tag nya adalah Kita akan ganti Refleach Data yang ini Oke Lalu Atau kita cari dulu ya Cari dulu ya Cari dulu dengan Fungsi find Find Kita ambil Find yang akan dicari adalah Karakter Spasi Seperti ini Kemudian Within text nya Datanya yang ini Oke Lalu Star number nya Star number nya Yaitu Posisi ke satu Jadi spasinya adalah Spasi yang pertama Karena disini Spasi itu ada yang satu Ada yang kedua Ada yang ketiga Sekarang posisi find Yang akan dicari adalah Posisi find yang Posisi spasi yang pertama Lalu kalau sudah Lalu kalau sudah kayak gini Kita enter saja Berada di posisi delapan Seperti tadi saja Kayak gini Untuk find Kalau sudah kayak gini Maka kita akan Replace saja Replace saja Oke Replace All tag nya Yaitu yang ini Kemudian Titik koma Dengan star number Di pada posisi baris Ke delapan Eh sorry Karakter ke delapan Bukan baris ya Jadi kita akan ganti Jakarta 25 Agustus 1195 Pada posisi baris Pada posisi karakter ke delapan Ya Star number nya Oke Lalu kalau sudah Kayak gini Kita ganti Dengan jumlah karakter Number of character nya Adalah satu Oke Lalu titik koma Nah New tag nya New tag nya itu adalah Karakter yang baru adalah Koma Oke Kemudian spasi Kemudian Tanda Petik Seperti ini Jadi kita akan cari Akan di Replace Yang pertama Itu data yang ini Kemudian pada Jumlah karakter Yang akan digantinya Adalah satu karakter Kemudian karakter yang Barunya Kita ganti menjadi Koma Kemudian spasi Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Kemudian Yes Oke Ini hasilnya sama ya Jadi formulanya beda Atau caranya beda Tapi ini hasilnya akan sama Itu ya Seperti itu ya Nah kalau kita tarik Hasilnya juga sama Oke Ini tegal Ini tegal Kuningan Kuningan 15 April 97 Oke Kalau ini misalkan Caranya lebih panjang lagi Ya Ini lebih panjang Ini agak panjang Sekarang kita ganti Misalkan dengan formula yang Lebih pendek ya Satu formula saja Kalau ini kan berapa formula nih Satu Dua Tiga Ya tiga formula ya Bahkan nanti Find nya ada dua Kalau yang ini Berarti dua formula Refresh dan find Oke Formula yang lebih pendek Yaitu bisa menggunakan Fungsi substitute Seperti ini Kemudian Text yang akan diganti Yaitu data yang ini Kemudian Titik koma Sintik berikutnya adalah All text All text nya adalah Spasi Oke Yang akan Yang akan diganti Text yang lamanya adalah Spasi Karena kita akan menangkap Spasi ya Kemudian Sintik berikutnya adalah Titik koma New text New text nya itu Dengan karakter Koma Oke Kemudian Spasi Lalu seperti ini Nah Kalau misalkan Sampai disini Itu nanti setiap spasi Dikasih koma Ya Nah Kalau kita enter Seperti ini Jadi setiap spasi Dikasih koma Jakarta koma 25 koma Agustus koma 195 Ya Jadi kalau Ditemukan spasi Maka ada koma Nah untuk mengatakan calon ini Maka disini Instant number nya Kita ganti menjadi Satu Kalau sudah Enter Nah Ini hasilnya adalah Jakarta 25 Agustus 1995 Ini sama hasilnya dengan Di kolom E Dan di kolom D Cara yang pertama Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal tarik aja Seperti ini Dan ya Oke Ini adalah formula Untuk menambahkan karakter Pada spasi pertama ya Contoh case nya itu Pada tempat dan tanggal lahir Oke Sampai disini aja Semoga aja video ini bermanfaat Dan terima kasih telah menonton video ini Silahkan di share Sebanyak-banyaknya Biar teman lain juga bisa merasakan manfaat Dari video ini Demikian Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini